Halo guys and welcome back to my channel di video kali ini kita akan main game Tensura King of Master lagi dan disini kita akan coba bahas mengenai event baru yang baru muncul ya di game ini yaitu mengenai winter atau musim salju atau kristimas dan sebenarnya ini nggak pas ya Nah harusnya itu kristimasnya kemarin itu bulan Desember tetapi karena emang gamenya rilisnya baru beberapa minggu ya satu minggu mungkin karena kekurangan event di game ini mungkin developernya terpaksa ya menambahkan event winter ini oke disini udah ada pengumumannya ya disini ada event winter kemudian ada banner baru ya karakter spesial Xion sama Suna nah dua karakter ini kalian bisa dapatkan dengan cara menggunakan star contract oke disini juga ada buat dapetin item winternya tapi disini keterangannya kalian harus main di story resource atau subjugation ya buat dapetin item winternya nah tapi sebelum itu kita coba lihat dulu mengenai bannernya ini nah ini bannernya ini karakter spesial ya dan disini jaminannya 70 kali guys buat dapetin salah satu karakter spesial yang ada di game ini nah untuk Suna disini dia ini tipenya support ya atau heal ya dan untuk karakter spesial menurutku ini bagus-bagus aja sih buat kalian yang mungkin di line up nya masih kekurangan role dengan tipe tertentu mungkin kalian bisa coba gacha disini nah tapi kalau kalian mungkin nggak butuh tipe karakter ini menurutku skip aja ya dan kalau kurang juga skip aja ini yang Sionnya ini kayak Eren tapi ini versi lebih bagusnya ini ultimate nya juga ada stone ya guys untuk satu run deh ya oke gacha atau enggak itu terserah kalian ya oke untuk ratenya di banner ini kita lihat untuk yang S peningkatannya jadi 3,6% guys dan untuk karakter spesial sendiri 0,5% yang A sama B sama ya Oke ini untuk bannernya disini gue baru 27 star contractnya tapi gue skip aja ya karena emang belum 70 kita tunggu event banner yang lain aja nah untuk item winter disini kalian juga bisa beli ternyata ya ini dari star yang premium ini nih kalau mau cepet beli aja silahkan tapi lebih baik sih farming sendiri ya Wah lihat ini itemnya guys bisa nukerin star contract ya 5 dengan 100 item winternya dan ada fitur kontraknya juga harganya sama 100 itu 100 bisa dapat 5 ya dan item yang lain disini karakter A dan ada exp potion dan lain-lain Oke sekarang kita coba main bagaimana cara dapetin item winternya ini di keterangannya kita bisa main di story subjugation dan lain-lain disini gue contohnya main di sini aja ya kayak disini gue udah clear semua ya kita bisa di tips sampai 9 tapi kita main di sini aja biar cepet oke ini dia oh lanapnya masih kurang kita tambahin di otak taruh depan di murid bisa biar bisa attacknya itu dua kali ya mantep ini single targetnya ini memang bagus karena cuma satu mungkin gue nggak butuh stun deh nah kayak gini aja deh oke ready dan wah ini kayaknya masih bug ya lihat ini nggak mulai-mulai anjir padahal jaringannya stabil dan karena emang ini gamenya masih baru patah atau dapat dibilang obat ini ebooknya ini masih banyak kayak yang beli login yang tujuh hari nggak muncul ada login error ini stok Chris dan lain-lain ya Oke kita skip dulu gue kembali login lagi ya nah kayak nih gue udah login ulang dan ini kita main ulang Oke disini spesial kondisinya kita bisa melakukan ultimate skill temenya ada peningkatan ya dikali 1250 persen nah sebenarnya kalau main ini gampang sih ya karena ini udah ada spesial efeknya tinggal ngikutin alurnya aja ya kita kasih ulti ini demiknya bakal tinggi nah tapi disini airnya aku cuma level 30 ya karena emang gue cuma manfaatin efek stunnya aja sih nah ini demiknya Oke wow hampir mati ya nah dua kali oke next kita ulti pakai so ini so ini udah build Max hampir maksimal nih keren lihat Wah mati semua kan mantap oke kita coba lihat rewardnya apa sih dari event ini bisa dapat berapa ini kalau ngumpulin 100 cepet atau enggak ya Oh di sini cuma dapat satu ya mungkin random ya bisa dapat 12 gitu Oke dapat equipment tipe grid nah oke mungkin untuk mengenai funnya seperti diri kalian jadi bisa farming di mode tertentu buat dapetin item winternya nanti item winternya kalian tukerin buat dapetin rewardnya jadi kurang lebih untuk event seperti itu nah sekarang kita coba bahas mengenai banner banner selanjutnya sedikit gue ulas nah setelah banner winter ini kemungkinan itu banner yang milim nafaya yang SS nah mungkin ini karena bannernya maksa banget ya seharusnya itu winter itu enggak sekarang ini kurang tepat menurutku tapi enggak apa sih ya karena emang mungkin dari developernya itu eventnya masih terbatas jadi bisa ditambahin di sini aja mungkin kalau nunggu winter selanjutnya bakal lama banget ya oke di sini masih kurang ya mungkin gue farming nanti aja oke sekarang kita lanjut ke banner-banner yang lain Oke untuk banner yang lain di sini mungkin ada milim nafaya SS sama sisu SS ya Astauku di server Taiwan itu karakter barunya ada milim nafaya sisu dan karakter spesial yang tadi yang winter tuh berarti ada empat ya sisanya itu itu banner rate up gas atau peningkatan karakter untuk chance dapatin karakter tersebut ya Nah buat kalian yang mau insert banner mana kalian pikirin dulu ya lihat dulu line up kalian seperti apa jadi jangan asal gacha ya susah supaya nanti karakternya sinkron di line up kalian ya jadi enggak sia-sia kalian gacha di banner tersebut nah untuk sisu sendiri menurutku dia ini lebih cocok ke sinergi ya kalau milim nafaya ini awnya yang sakit mungkin buat dmx sakit Oke mungkin untuk info sementara seperti itu dulu ya Oke cukup sekian untuk video kali ini buat kalian yang belum gabungku WhatsApp tinggal join kemudian aja Oke jangan lupa subscribe and like bye bye